Assalamualaikum selamat datang di channel dapur telisah kali ini telisah mau bikin masakan khas sunda nah di kampung telisah ini ada yang bilang namanya cabai goreng ada juga yang bilang tumis cabai kalau di tempat kalian ini namanya apa ya boleh komen di kolom komentar cabai ini tuh rasanya enak banget buat kalian yang mau tau cara bikinnya tonton videonya sampai selesai nah ini dia bahannya ada cabai keriting hijau 5 siung bawang merah 4 siung bawang putih 1 buah tomat ini cabainya kita iris-iris aja telisah iris miring iris semua cabainya sampai selesai ya ya kemudian ini tomatnya kita potong-potong pokoknya semua bahan ini tinggal diiris-iris aja ya kemudian panaskan minyaknya minyak goreng ini telisah minyak gorengnya pakai banyak karena ini namanya cabai goreng kemudian tambahkan terasi boleh pakai terasi merek apapun ya nah ini terasinya sambil dihancurin nah ini terasinya sambil dihancurin nah ini terasinya udah mateng kemudian kita masukkan bawang merah dan bawang putih yang udah diiris tumis sampai bawang merah dan bawang putihnya layu terasinya sambil dihancur-hancurin ya karena ada yang belum hancur nah ini bawang merahnya udah kekuningan kemudian kita masukin irisan cabai dan juga tomat lalu kita goreng atau ditumis-tumis seperti ini sampai cabai dan tomatnya layu ya tambahkan kaldu ayam secukupnya micin secukupnya gula pasir secukupnya kemudian kita aduk untuk kaldu ayam gula pasir dan micin boleh kalian tambahin atau kurangin sesuai selera pokoknya jangan lupa diicip ya biar rasanya pas sama lidah kalian ini kita masak sampai cabainya layu ya nah ini dia cabainya udah layu udah cukup sekarang tinggal kita sajikan ini dia cabai goreng hasunda ala dapur telisah udah jadi ini rasanya enak banget dicampur nasi hangat apalagi kalau pakai ikan asin sedap banget rasanya murah muria dan bikinnya juga gampang terima kasih ya buat kalian yang udah nonton video telisah sampai selesai semoga videonya bermanfaat jangan lupa like komentar dan subscribe 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 Terima kasih.